Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan membagikan tips atau trik Sebagai mana cara mengupgrade laptop Toshiba L630 Jadi laptop Toshiba L630 ini Ada yang prosesor Core 2 2 Ada yang prosesor Core i3 Jadi maka laptop ini bisa diupgrade Jawabannya laptop ini bisa diupgrade Ke Core i5 atau Core i7 Tapi dengan cara game nya itu harus sama Karena ini Core i3 gen pertama Jadi kalian harus mengupgrade Core i5 Atau Core i7 nya dengan gen 1 juga Gen pertama juga Kemudian apakah RAM ini bisa ditambah Jawabannya tentu bisa juga Karena tahap dari laptop ini adalah Ada yang 1GB dan 2GB Kebanyakan ini upgrade nya bisa sampai ke 6GB Atau standarnya ke 4GB juga udah bagus untuk Windows 10 Kemudian bagaimana cara upgrade RAM tersebut Kalian bisa lihat disini Ada penutup bawah Kalian bisa buka Baut ada 2 Jadi kita buka Jika membuka ini Kalian bisa matikan dulu laptop ini Oke Kita akan buka bawah ini 2 Nah kemudian disini ada slot trap Tinggal dibuka Tinggal dibuka digeser Buat-buatnya Nah ini masih perawaan Ini 1GB Kalau kalian beli 1 keping 8GB Atau 1 keping 4GB Ini masker kesini Jadi kalian gampang sekali untuk Meng-upgrade RAM tersebut Kemudian Juga apakah Laptop ini bisa Support SSD Jawabannya tentu bisa juga Karena ini Masih hard disk Padahal bisa Upgrade ke SSD Dan tentu saja SSD itu akan melancarkan Atau Lebih Cepat Daripada Hard disk Jadi Jadi Ketika Anda ingin Meng-upgrade RAM Atau Meng-upgrade HD Atau Processor Itu Masih bisa Untuk Table ini Kalau RAM Sekarang harga 2GB Di toko online Sekitar 100 ribuan 4GB 150 ribu Jadi Kalian Langsung Mengajak Mending Beli 243 Lebih murah Oke Untuk Peng-upgrade Processor Untuk Tipe ini Tidak bisa Dari belakang Jadi Kalian Harus Meng-upgrade Dengan Membuka Semua Semua Oke Untuk Kalau Untuk Processor Kalian Lebih baik Menyewa jasa Service laptop Laptop Mungkin 100 ribu Untuk Upgrade Itu 100 ribu Kalian Harus Memberi Sendiri Jadi Kita Hanya Membayar biasanya aja ke service laptop untuk mengupdate prosesor ini Oke mungkin begitu saja info dari saya mengenai laptop Nusiba L630 apakah masih bisa diupdate ke SSD atau ke processor atau ke RAMnya itu aja terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh